Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan berlatih membaca surah Ali Imran ayat 16 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ini ada hamzah, kemudian depannya ada lam tashdid Lam tashdid itu tidak memiliki dengung Artinya tidak perlu ditahan saat membunyikan lam tashdid Jadi bukan Enggak, tekan saja ya Ujung lidah ketemu ujung gigi seri Jadi ujung lidahnya keluarkan sedikit Tempelin sama ujung gigi seri atas Bunyinya tipis Jadi bukan zi, jangan di belakang gigi Kedepanin dikit Kemudian karena setelah kasrohnya ada yak mati Maka ini ayun dulu Satu ayunan atau dua harokat Langsung sambung ya Jangan sampai nunnya diseret dulu Huruf kof tebal Huruf kof tebal, tidak ada anginnya Kemudian pangkal lidah naik Tidak terlalu nyeklok Terus karena domah, bibirnya ngumpul Karena setelah domahnya ada wau mati Maka ini kita panjangin dulu kofnya Ya ku, ya ku, lu Ya lu monyong lagi ya Bibirnya karena harokatnya domah Dan panjangin lagi karena depannya ada wau mati Ya ku, lu, na Ya ku, lu, na Rabbanan Dari nun langsung pindah ke ro Na, rob Naknya jangan dipanjangin Robbanan Pangkal lidah angkat Tebelin Jadi tidak sekedar Robbanan Nyantai lidahnya enggak ya Rob Penuh Pangkal lidah angkat Kemudian langsung cantel ke bak Bibirnya langsung tekan Rob Karena makhraj dari bak adalah Dengan mempertemukan bibir atas dan bibir bawah Rob Jangan masuk hidung Misal Robbanan Ada suara masuk hidungnya Enggak ya Rob Fokus ke tekanan di bibir Robbanan Yang na ini awalnya dua harokat Tapi karena di depannya ada hamzah Nah ini alif ya Alif kalau ada harokatnya kita sebut dengan hamzah Karena depannya ada hamzahnya Maka ini panjangnya jadi enggak dua lagi Boleh dua, boleh empat, boleh lima Jadi ini kita ambil yang empat atau lima Robbanan Kalau belum terbiasa boleh pakai jari dulu Robbanan In-na-na In-na-na Nah, ke nun tasdid Nun punya dengung Bunyi dengungan pada nun kurang lebih bunyi N Dan kita tahan sampai ada suara sengau Suara masuk hidung In-na-na In-na-na Kemudian naknya ini sama kayak yang tadi Awalnya dua harokat Tapi karena bertemu hamzah Maka naknya ini jadi empat atau lima In-na-na 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 A-man-na A-nya Kita ayun lagi Dua ayunan Satu ayunan atau dua harokat A-A Bukan A Bukan tapi A Di tenggorokan paling bawah A-man-na Masuk nun tasdid Sama seperti yang tadi Karena nun itu punya dengung Maka bunyi N Tahan Kurang lebih dua harokat Jadi disini nanti ada dua yang harus diperhatikan Ada dengung gunah Dan ada mat dua harokat A-man-na A-man-na Faw-fir Fah ada anginnya Ujung gigi seri atas kita Menyentuh bibir bawah bagian dalamnya Bagian basahnya ya Jadi ada anginnya bunyi F Fah Fah Nah kemudian Walaupun depannya ada alif Ini alifnya hati-hati Bukan pemanjang Ini hamzah wasol Hamzah wasol gak dibaca kalau di tengah jadi faknya pendek langsung liatnya ke sukun pokoknya kalau ada alif, ada wawu tapi depannya ada sukun atau tashdid lewatin aja fel hati-hati dengan huruf ghein, bukan fak bukan kege suaranya tidak tertahan ini suaranya mengalir di tenggorokan paling atas fel dan gak mantul, fage misalnya, atau fel belakangnya, fel fel, ngalir fel, dan tebelin fel, fir fir, fanya ada angin lagi fi fir sukunnya tipis bacanya nyantai lidahnya karena sebelumnya kasor jadi bukan fir tapi fir, tipis fel, fir, lana dan roh ini suaranya ada aliran dulu baru belakangnya putus tawasud ya fir, fir fel, fir, lana naknya panjangin dua harokat karena setelah alifnya ada fathah setelah fathah ada alif fathir, lana fathir, lana fathir, lana lunubana lu ujung lidahnya sentuh sama ujung gigi seri atas terus kita monyong karena harokatnya domah lu lu bukan zu tapi lu lunu monyong lagi karena harokatnya domah lunu dan ayunkan karena ada waw matinya setelah domah dua harokat aja lunubana naknya juga karena setelah fathahnya ada alif kita dorong juga dua harokat lunubana waw matinya waw matinya waw matinya waw matinya bibir ngumpul dulu terus tarik lagi ke posisi biasa waw matinya tebal waw matinya tebal waw matinya gak ada anginnya ya waw matinya nah nyayunkan lagi dua harokat ada alifnya waw matinya waw matinya masukin tenggorokan tengah bukan nga bukan a tapi a a da dhalnya ujung lidah sentuhin lagi sama ujung gigi seri atas dha dha a da kemudian karena depannya ada alif kita ayun lagi satu ayunan atau dua harokat ya nah ini bak pendek langsung cantel ke nun tashdid pokoknya kalau ada alif ada lam ini gak ada harokatnya lewatin aja langsung ke nun dan karena nunnya ada tashdid maka ada bunyi dengung nnya kita tahan sampai hidung azaban 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 nab na tadinya dua harokat ada alif sebelumnya fathah namun saat di depannya ada huruf yang dimatikan ini huruf roh pasti mati kalau berhenti maka naknya ini manjanginnya boleh sampai enam boleh dua boleh empat boleh enam nab kemudian rohnya dimatikan bacanya tafrim kenapa? karena sebelumnya ada alif sebelumnya lagi ada fathah jadi penentunya yang fathah rohnya ditebalkan lidah naikkan bunyinya ngumpul di mulut nab jadi jangan kebawah naknya jadi tebal misalnya jadi mo mentang-mentang rohnya mau tebal naknya harokatnya tetap sempurna fathah na dan tipis na ru tebalnya di roh aja nah kalau berhenti dina walaupun ada alis dua harokat aja karena dianggapnya tidak ada hubungan sama hamzah jadi matobi'i dua al-lazina yakulun robbana innana robbana innana amanna faagfir lana faagfir lana faagfir lana faagfir lana dhunubana waqina azab an-nar Al-Nar A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Al-Lathina Yaquluna Rabbana Innana Rabbana Innana Aamanna Faghfir Lana Zunubana Faghfir Lana Zunubana Waqina Azaaban Nardu Sadaqallahul Azim Semoga bermanfaat